Afan ya, anak-anak Ustadz ini terkendala masalah pinponnya ini anak-anak Ustadz. Jadi, Antum, bisa dengar ya suara Ustadz sekarang ya. Bisa, Ustadz. Baiklah, anak-anak Ustadz, ini kita akan melanjutkan insyaallah pembelajaran kita hari ini. Bagaimana anak-anak Ustadz semuanya? Apakah Antum sudah siap? Ya, Ustadz harapkan Antum bisa membuka kamera Antum biar Ustadz juga bisa melihat. Ya, ini kita akan masuk di materi kita. Di bab ketiga ya. Kira-kira anak-anak Ustadz. Apa itu materi kita yang pekan lalu? Masih ingat? Jenis-jenis tanaman obat. Tanaman? Tanaman obat, ya. Sepertinya Ustadz ada memberikan tugas ya Rizik? Pekan lalu ya? Ustadz. Ada nggak kira-kira Ustadz memberikan tugas tentang tanaman obat? Tidak ada. Tidak ada. Rafa, kira-kira Rafa. Ingat Antum. Tugas pekan lalu. Tidak ada. Ya, ini akan Ustadz ulang sedikit ya. Tidak ada tanggal 13 kan Ustadz? Ya. Ada Ustadz. Ada ya? Ada. Ada? Ada. Menyebutkan nama tanaman obat, ciri-ciri fisik, bagian yang dimanfaatkan, dan kegunaannya Ustadz. Ya, itu pekan lalu ya. Nggak salah Ustadz ya. Yang pekan ini, Antum disuruh cari yang ada di dapur ya kan. Kemudian Antum jelaskan, Antum diskrisikan apa yang Antum temukan. Bukan itu? Nggak ada Ustadz. Oh ya. Tidak ada Ustadz. Nggak ada Ustadz. Nggak ada ya? Tidak ada. Oke, baiklah anak-anak. Ini saya akan jelaskan. Ini kemarin kita sudah masuk ke tanaman obat yang... Nah, ini coba Antum lihat ya nama tanaman obatnya, kemudian ciri-ciri fisiknya, dan bagian yang dimanfaatkan. Nah, itu yang sudah kita kerjakan pekan, pekan lalu. Kemudian kita sudah mengetahui, kira-kira tanaman obat itu yang dimanfaatkan apanya saja. Misalnya ada bagian rimpangnya ya, seperti... Ustadz. Ustadz. Jahe. Ya. Kemudian. Ya. Nggak ada gambarnya Ustadz. Nggak ada gambarnya? Nggak ada Ustadz belum masuk. Ustadz bilang sama Ustadz Imam ya. Ustadz Imam? Iya. Ustadz ya. Gambarnya belum ya anak Ustadz ya? Belum. Belum. Yang muncul di penyanyi si Riz. Ada banyak lagi anak Ustadz. Buka galeri ya ini. Sabar ya anak Ustadz ya. Ini biar bisa kita... Ya, antum dengar dulu. Silahkan catat dulu. Ini beberapa yang akan Ustadz sambil kita menunggu Ustadz Imam ya mengubah. Biar bisa di-share bukunya. Ini coba antum catat. Ini ada namanya jenis rimpang yang temulawak ya anak Ustadz ya. Ini pekan lalu juga sudah saya jelaskan sedikit atau disebut dengan burkuma. Yang banyak ditemukan di daerah-daerah tropis. Ya. Di daerah tropis. Kemudian setelah itu ini yang termasuk ke dalam jenis tanaman obat yang dimanfaatkan rimpangnya. Ya. Kemudian ada yang jenis tanaman obat. Nah ini ada buahnya anak Ustadz. Kira-kira apa saja tuh kalau yang dimanfaatkan buahnya selain jeruk nipis misalnya. Apalagi kira-kira? Jeruk Ustadz. Ya Mirza, kira-kira Mirza. Jeruk Ustadz. Kenapa sih? Ya tunggu kak suaranya biar Ustadz dengar. Kira-kira selain jeruk nipis ya tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai obat ya kira-kira tanaman apa lagi nih yang buahnya bisa dimanfaatkan sebagai obat. Kan ada contohnya jeruk nipis misalnya kan. Jeruk nipis ini bisa dimanfaatkan sebagai obat batu misalnya ya kan. Batu sawda Ustadz. Buah batu sawda. Coba dekatkan mikrofonan itu Ustadz kurang jelas. Buah batu sawda. Batu sawda. Masya Allah. Itu obat apa tuh? Obat Untuk segala macam penyakit Ustadz. Wah Asya Allah. Obat segala macam penyakit. Nah pis kira-kira pis. Apa pis? Temulawak kan? Apa? Temulawak. Temulawak. Iya. Itu apa tuh manfaatnya tuh? Mengobati penakit mah sembelit sariawan cacar air. Iya. Sudah ada di situ ya. Antum cacar berarti pekan lalu ya. Iya Zed. Oke. Baiklah anak Ustadz. Tadi itu udah ada rimpangnya. Eh tapi temulawak itu termasuk rimpang itu nafis. Bukan buah itu nafis. Iya kan? Iya kak? Yang Ustadz masukkan tadi buah. Nah baiklah ini kita lanjutkan. Anak-anak Ustadz sambil dicatat ya. Ini Avan nih. Ustadz belum bisa meng-share bukunya. Karena punya Ustadz ini belum dijadikan host ya. Jadi belum bisa di-share bukunya. Baiklah anak Ustadz. Selanjutnya ini ada yang dimanfaatkan daunnya. Jadi daunnya ini bisa dimanfaatkan sebagai obat. Apa itu? Yaitu daun sirih. Antum tentu. Ini pekan lalu juga kita sudah bahas ini ya. Ada teman antum yang memang pernah mengkonsumsi ini ya. Sebagai obat ya. Bisa obat sakit gigi katanya ya. Kemudian untuk bau mulut. Selain itu apalagi kira-kira? Selain daun sirih apalagi kira-kira? Yang bisa dimanfaatkan daunnya sebagai obat. Bagaimana? Ya ini Ustadz kurang jelas lah suara antum. Coba antum dekatkan. Daun bidara Ustadz. Daun bidara. Masya Allah. Ya daun bidara ya. Tentunya kita semua hampir semua di rumah kita sepertinya ada ya daun bidara ya. Menanam daun bidara. Obat apa tuh kira-kira? Menangkal setan Ustadz. Oh insya Allah. Menangkal setan ya. Oh iya. Jadi ini kita sering tuh ya lihat ya. Tapi daun bidara itu juga bisa dijadikan minuman kesehatan juga. Jadi ada juga yang biasanya tuh mengkonsumsi daun bidara ini. ya dengan dicampur dengan air minum ya untuk kesehatan, kesegaran juga ya. Ya memang ada juga ya dimanfaatkan sebagai rukiah ya kan Anan Ustadz ya. Ya Ustadz. Sipaik dia pengusir setan Ustadz. Ya daun bidara ya. Ya daun bidara di tangkat populer ini. Ya mungkin di rumah itu ada itu ya. Buahnya juga ada ya. Buah bidau. Buahnya ada ya. Siapa yang pernah kira-kira mengkonsumsi buah bidara? Ada yang di rumahnya? Ada yang di rumahnya? Ada yang di rumahnya? Ada yang di rumah tanya ayam Ustadz. Ah intinya gimana tuh? Bata apa itu? Coba dekatkan mikrofon Hantum. Ustadz kurang jelas suara Hantum. Ya silahkan. Kalau anak sakit porukat itu pasti. Itu bentuknya seperti apa? Kalau Ustadz kurang ini ya. Kurang populer itu sama namanya. Ya kayak. Dia bunga bunga liur Ustadz. Cuma dia bunga anak kuning dia. Ada di rumah Hantum? Gak lupa. Kadang minta anak tangga. Bagaimana? Kadang-kadang anak minta tangga. Coba ya pekan depan kita lihat ya. Hantum di rumah ada kan? Iya siap. Kalau pekan depan Hantum boleh tunjukin ya? Jadi Ustadz penasaran nih sama ininya. Bentuknya. Oke itu tadi udah ada rimpangnya. Kemudian ada buahnya. Kemudian. Beknya omat gusali Ustadz. Ya. Jadi udah. Salah satu contohnya ini ya. Ini ada juga nih. Pekan lalu sudah Ustadz jelaskan juga ya. Maksudnya Hantum mesti ingat tentunya ada namanya pohon patah tulang. Mesti ingat Hantum. Ini tuh Ustadz tulang. Ya. Masih Ustadz. Mesti ingat ya. Patah tulang ya. Jadi bentuknya itu ya. Seperti batang-batang yang. Maksudnya gitu ya anak-anak Ustadz ya. Nah ini kebetulan Ustadz gak bisa share gambarnya ini ya. Ini dia. Ini tetapi tanaman ini bukan khas dari negara kita. Daerah kita ya anak-anak Ustadz ya. Ini berasal dari Afrika. Di getahnya ini ya. Tanaman ini ya. Kalau kita patahkan ya. Dia akan banyak getahnya anak-anak Ustadz. Jadi getahnya ini ya bisa juga diberfungsi sebagai. Ngobati sakit gigi ya anak-anak Ustadz ya. Ngobati sakit gigi. Tapi hati-hati. Getahnya jangan sampai terkena mata ya. Jadi kalau terkena mata. Antum bisa menyebabkan kebutuhan jadi berbahaya. Jadi kalaupun Antum punya tanaman ini. Jangan dijadikan mainan ya. Berbahaya ya. Kan anak-anak Ustadz tentunya anak-anak Ustadz bisa menemukan banyak sekali. Ya tentunya Antum bisa tanya ataupun bisa cari informasi-informasi. Di internet ya. Tentang berbagai macam jenis tanaman obat ya. Nah jadi anak-anak Ustadz ya. Bukan mau Antum memilih satu jenis. Satu jenis tanaman, obat. Boleh yang mudah didapat ya tentunya. Antum pilih satu jenis tanaman, obat. Misalnya Ustadz anak-anak. Daun bidara. Ana pilih daun bidara. Karena banyak manfaat Ustadz. Ya. Kemudian. Dan mudah ini kayaknya nanamnya Ustadz. Ana pilih daun bidara. Ya. Misalnya ada juga Ustadz anak pilihnya daun siri Ustadz. Karena di rumah Ana. Karena di rumah Ana sudah ada, sudah ada. Tiga anak terawat saja. Jadi ya Ustadz. Ustadz mau pekan depan. Ya. Pekan depan Antum bisa menampilkan satu jenis tanaman obat. Yang Antum persentasikan saat zoom pekan depan. Ada penanyaan kira-kira? Bagaimana tadi? Nah ini pekan depan Ustadz beri tugas Antum untuk mencari satu jenis tanaman obat. Satu jenis tanaman obat. Yang Antum nanti jelaskan fungsinya apa. Antum disisirkan sebagai obatnya bisa mengobat penyakit apa saja. Kemudian apa saja yang dimanfaatkan. Tetapi Ustadz mau lihat Antum ada pohonnya. Tanamannya. Kalau misalnya kayak daunnya cuma satu biji aja daunnya enggak apa-apa Ustadz. Bagaimana? Kalau daunnya cuma satu biji aja daunnya enggak apa-apa Ustadz. Enggak ditampilkan. Cuma satu biji aja daun. Enggak apa-apa kalau misalnya itu Antum susah. Susah Antum cari daunnya saja gitu ya. Tapi upayakan Antum ada pohonnya enggak apa-apa Ustadz ya. Ada pohonnya enggak apa-apa Ustadz ya. Kalau pohonnya enggak apa-apa Ustadz. Ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira. Ustadz jika pohonnya gede Ustadz. Kalau pohonnya besar Antum nanti videokan saja Antum dekat pohonnya itu. Jadi Antum zoomnya di bawah pohon itu. Antum pakai handphone kan? Iya Ustadz. Ya jadi Antum zoom aja di bawah pohon itu. Baiklah anak-anak Ustadz sepertinya ini waktu kita sudah habis nih nanti. Kalau ada Antum mau yang ditanyakan lagi yang lebih jelas ya. Yang lebih jelas silahkan nanti hubungin Ustadz ya anak-anak Ustadz ya. Atau bisa jawab di Ustadz. Baiklah anak-anak Ustadz. Afan sebelumnya karena dari zoom kita hari ini Ustadz tidak bisa menampilkan buku ya. Karena terhalang masalah teknis ini anak-anak Ustadz. Ya mudah-mudahan pekan depan kita bisa lebih maksimal lagi. Ya karena waktu ini sudah habis Ustadz cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan Antum. Tidak lupa Ustadz ingatkan kepada Antum semua. Bagi tugas-tugas yang belum selesai terutama tugas praktek harap Antum kumpulkan. Ya harap Antum kumpulkan. Jangan sampai kita ujian semester nanti Antum belum selesai tugas-tugasnya. Baiklah Ustadz cukupkan sampai di sini. Ujian minggu ini apa tadi Ustadz? Bukan ujian lah tapi tugas. Tugasnya Antum mencari satu buah jenis tanaman obat. Nanti Antum menjelaskan tanaman obat itu apa. Tapi upayakan Antum bisa menjelaskannya bersama tanamannya. Ya Antum misalnya seperti si Rifki kemarin yang tadi katanya dia tanaman obat Ana besar nih Ustadz. Antum tak jump berada di tanaman itu aja. Jadi Antum bisa dekat dan bisa jelaskan. Oke. Yang kemarin ingat dikumpul Ustadz? Yang mana? Yang Anda lupa Ustadz. Apa Ustadz bilang yang cari di dapur apa? Iya kalau misalnya Antum ternyata tidak ada pohonnya. Ustadz Ana cuma dapat buahnya aja nih Ustadz bawang. Itu Antum jelaskan. Nah di video kan Ustadz. Di video kan abis itu Ustadz. Iya. Nah Ustadz ada yang bertanyakan lagi? Nah Ustadz. Ya. Jika tidak ada nanti kalau misalnya Antum mesti mau tanyakan lagi. Ustadz. Boleh nanti Antum Jafri Ustadz. Karena waktu kita sudah habis. Ya kan di zoom atau di video Ustadz. Nah di zoom saja anak. Ya jadi gak usah di video kan. Di zoom saja. Saat di zoom saja. Nanti Ustadz akan tanyaan satu-satu. Ya. Saat di zoom saja. Oke Ustadz. Nah baiklah. Kita tutup pembelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma wabihandik. Asyadu'ala ilaha ilaha anta. Astagfirullah wa atubu'ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.